ya teman-teman hari ini admin akan melakukan pemupukan tanaman timun ya teman-teman benih nugen pemupukan kali ini kita akan aplikasikan dengan cara ditunggal ya teman-teman dengan menggunakan ini ditajuk dan ini perlu teman-teman perhatikan dalam pemberian pupuk yang pertama yaitu di usia 10 hari setelah tanam untuk timun usia 10 hari setelah tanam itu masih membutuhkan nitrogen dan pospat tinggi ya teman-teman untuk nitrogennya kali ini admin akan menggunakan pupuk ini ya bisa teman-teman lihat ini pupuk NPK 16 tapi bukan yang biasa ini NPK Belgia ya teman-teman satu kilonya 13.000 sekedar informasi aja kalau misalkan teman-teman mau ikut beli juga tanya aja ke toko NPK mutiara Belgia gitu ya Nah teman-teman dalam aplikasinya selain nitrogen selain NPK ini selain nitrogen kita juga butuh pospat ya pospat ini sangat penting untuk merangsang yang akar ya teman-teman Nah terbaiknya sih cari pupuk pospat yang seperti ini karena pupuk ultradap ini nitrogennya itu dalam bentuk nitrat Nah kalau tidak ada ini teman-teman bisa menggunakan pupuk biopospat vertipod dan lain-lain ya teman-teman asal kandungannya pospat tinggi Nah ini wajib ya teman-teman teman-teman bukan berarti pupuk ini yang wajib ya kandungan pospatnya yang wajib untuk di usia 10 hari setelah tanam biji ya teman-teman Oke untuk prakteknya admin akan praktekan bagaimana caranya pemupukan aplikasi tugal yang benar ya teman-teman ya teman-teman untuk dosisnya ya teman-teman ini penting juga selain pupuk apa yang kita gunakan juga dalam dosis juga penting Nah untuk dosis ya teman-teman seperti ini ya dosisnya nah ini pupuk pospat ya teman-teman seperti ditulis disini pupuk pospat itu yang ammonium pospat ya teman-teman disini pospatnya 60% nitrogennya 12% artinya di usia pertumbuhan awal itu nitrogen sebetulnya tidak harus banyak ya teman-teman cuma 12% nah disini sudah ada nitrogen nitrogen 16% kalau ditambah dengan pospat kesini itu artinya pospatnya bertambah ya teman-teman Nah jadi eh untuk mendapatkan pospat 60% ini perlu tambahan pupuk pospat lagi walaupun disini sudah ada pupuk pospat ya seperti itu penjelasannya nah sekarang tinggal untuk dosis ya teman-teman nah kita ambil dari sini dari SP36 ini 2 sendok ya teman-teman 1 2 2 nah kandungan pospat 36% nya kita ambil 2 sendok lalu dari NPK 16 supaya nitrogennya kecil kita kasih 1 sendok nah kenapa enggak dikasih KCL min KCL nya ada pada NPK 16 ini ya teman-teman disini sudah ada KCL atau kalium ya teman-teman jadi ini juga sudah 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 cukup ya teman-teman ini sudah eh pospat tinggi nitrogen kecil kalium kecil ya teman-teman dalam racikan ini kalau teman-teman mau banyak teman-teman berarti siapkan eh pospatnya dua bagian NPK 16 nya satu bagian misalkan ini 20 kilo berarti NPK 16 nya 10 kilo seperti itu ya praktiknya nah teman-teman dalam perawatan timun ini timun benih nugen ya teman-teman dalam perawatan timun usia 10 hari setelah tanam ini kita perlu menggemburkan tanah bagian sekitar perakaran lalu kita urug ya tujuannya apa supaya perakarannya kokoh ya teman-teman karena apa akar itu tumbuhnya ke atas ya teman-teman bukan ke bawah ya jadi nanti dari batang ini ini kan masih termasuk akar ini ya teman-teman dari sini ke sini sampai ke daun ini ini termasuk akar ya teman-teman makanya ini harus kita timbun supaya nanti akan tumbuh perakaran-perakaran yang di bagian atas dari sini nanti ke atas ditunggu terus akar ya teman-teman nah langkah pertama di usia 10 hari setelah tanam ini kita gemburkan seperti ini di sekitar perakaran lalu untuk selanjutnya kita tugal ya teman-teman kita tugal ini aplikasi tugal ini khusus untuk di musim hujan ya teman-teman karena ini disini admin di padang cermin pesawaran lampung disini musim hujan makanya admin aplikasi tugal nah untuk prakteknya seperti ini teman-teman satu jengkal dari pohon ya satu jengkal dari pohon kita buat lubang disini nah kita buat lubang lalu kita masukkan pupuknya kalau sudah 20 hari ke atas boleh menggunakan 2 sendok ya teman-teman nah untuk 10 hari setelah tanam cukup 1 sendok saja nah setelah kita masukkan pupuk ini pupuk kimianya kita tambahkan dengan ini ya teman-teman pupuk organik ya teman-teman nah untuk ukuran pupuk organiknya kita tidak ada ukuran baku pakai tangan aja seperti ini kita tutup disini ya seperti itu cara pemupukan tabur aplikasi tabur pada tanaman timun usia 10 hari setelah tanam ya teman-teman nah disini kita satu jengkal lagi dari sini yang ini kita ambil satu sendok dari sini lalu kita masukkan ke dalam lubangnya setelah itu kita masukkan ini pupuk organik ya satu genggang seperti ini ya teman-teman nah teman-teman untuk teman-teman yang tidak punya pupuk kompos ini teman-teman bisa gunakan kotoran hewan yang dipermentasi dengan menggunakan M4 ya teman-teman M4 dicairkan diencerkan lalu diseramkan ke kotoran hewan nah itu cara pembuatan pupuk kompos ya teman-teman nah ini kita tutup ya teman-teman kenapa harus ditutup supaya pupuknya ini tidak menguap ke udara ya teman-teman nah itu alasannya dan pupuk organik ini nanti ini akan mengurai pupuk kimia itu resepnya teman-teman ya untuk ininya perlu kita gemburkan ya di sekitar perakaran seperti ini ya teman-teman nah teman-teman untuk pemupukannya ini kan tadi sudah kita tugal dengan pupuk kimia nah untuk pengocorannya teman-teman bisa menggunakan juga dengan pupuk NPK-16 tapi kalau untuk musim hujan efektifnya di aplikasi tabur ya teman-teman nah kalau untuk dikocor ya teman-teman gunakan tiga sendok ini atau dua sendok ya teman-teman efektifnya sih tiga sendok ya tiga sendok ini per ember 10 liter air lalu nanti dari airnya itu ambil satu gelas dikocor setengah gelas per pohon per satu lubang tanam oke teman-teman seperti itu aplikasi pupuk tabur pada tanaman timun usia 10 hari setelah tanam dan ini adalah resep dari Bapak Arya Gendeng Sumatera barat oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.